Hai ke TV ini kelanjutan dari yang tadinya gambar hanya muncul pelangi ya setelah jadi layar tidak ada muncul pelangi tiba-tiba ia munculnya seperti ini gambar bergaris-garis lembut dan bagian vertikal ada masalah karena bagian vertikal bervertikalnya juga udah terlalu parah banget bagian jalurnya ya akan saya coba saya kontrol apa penyebabnya bisa terjadi seperti ini untuk pada layar muncul garis-garis lembut Oke akan saya terus hidup dulu Oke ternyata setelah diselidiki terusuri air bagian output vertikal di pin vertikal ya terjadi putus air yang yang ini ya jadi akhirnya saya akan seluruhkan pergantian ya yang disini ini posisinya bagian vertikal ini putus akhirnya gambar garis-garis lembut seperti itu begitu dan ini airnya yang 2watt dan akan saya ganti dengan R karena yang 2watt tidak punya ya ini nilainya 220 jadi saya kasih 4 biji ya saya paralel itu biar buatnya nambah ya karena ini terpaksa enggak ada jadi harus saya lakukan seperti itu untuk pergantian airnya dan nanti seperti apa apa bisa normal atau tidak ya Oke kita lakukan pemasangan dulu di bagian air ini ya juga bagian rangkaian atau jalur IC vertikal ini semuanya udah hancur semua ini ya sudah dikasih kabel seperti ini seperti ini seperti ini nah ini seperti ini ini hampir sudah rusak semuanya juga sambil lalu buat kalian ya yang belum subscribe tolong di subscribe ya silahkan di subscribe di like comment comment share ke social media agar channel saya dapat berkembang ya terima kasih banget yang sudah subscribe ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kalian dan oke kita akan secoba ya saya colokan dulu nih saya tes secolokan dan seperti akhirnya apa garis-garis lembutnya hilang ya setelah pergantian air tersebut dan kita lihat untuk tampilan di depan oke 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 ternyata hilang ya ini terjadi efek kamera ini ya yang lab-lab-lab-lab-lab berketar ini efek kamera kayaknya segitu terima kasih untuk kalian ya yang sudah menonton sekedar berbagi khususnya yang pemula seperti saya biar saling mengertilah ya intinya belajar karena elektronik tentunya kita harus selalu semangat belajar sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe subscribe terima kasih hanya segitu aja untuk videonya mudah-mudahan dapat di lanjutkan untuk di video-video yang selanjutnya yang bakal saya share ya saya rekam terima kasih mudah-mudahan bermanfaat berbagi untuk ilmu biar bertambah meranti terima kasih Terima kasih